Intro Koalisi Masyarakat Melayan Tradisional Sumatera Utara desak pihak Pelindo 1 melalui anak perusahaannya PT PPTPK untuk bertanggung jawab atas masyarakat melayan yang menjadi korban terkena dampak penimbunan pasir laut reklamasi untuk pembangunan perpanjangan dermaga terminal peti kemas di Belawan. Desakan tersebut disampaikan Koordinator Komnas Jalaluddin di Belawan usai digelarnya rapat dengan pendapat DPRD Sumatera Utara Komisi B yang dipimpin Uagirin Arman. Menurut Jalaluddin, persoalan masyarakat melayan terkena dampak reklamasi sebenarnya sudah berlangsung dalam satu tahun ini. Bahkan pihak Pelindo 1 telah berjanji akan memberikan kompensasi bagi sejumlah masyarakat melayan yang terkena dampak reklamasi tersebut. Akan tetapi hingga kini pihak Pelindo 1 masih sebatas janji dan berdalih bersama pihak Muspika Belawan telah melakukan pendataan terhadap masyarakat melayan. Ditambahkan oleh Abdul Rahman selaku Ketua Aliansi Masyarakat Melayan Selat Malaka yang mengatakan bahwa alur alternatif kapal nelayan yang dibuat sebagai pengganti alur akibat reklamasi saat ini dinilai belum layak hingga menimbulkan jarak tempuh yang jauh bagi nelayan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!